Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas dimana saja berada, semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Alhamdulillah, kabar terbaru dari Ketua Umum PSSI Erik Thohir, yang memastikan bahwa Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA. Setelah batal menggelar Piala Dunia U22 2023, Erik mengatakan organisasi sepak bola internasional tersebut hanya memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Saya hanya bisa berucap, Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia khususnya para pencinta sepak bola, Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah, ujar Erik yang tengah berada di Paris, Perancis, Kamis tanggal 6 April tahun 2023, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Seperti diketahui, Erik mendatangi FIFA sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi, untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan kepada FIFA Blueprint Transformasi Sepak Bola Indonesia. Saat bertemu Gianni Infantino Presiden FIFA, Erik juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam merenovasi 22 stadion, yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Setelah saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi, dan menjelaskan cetak biru sepak bola kita, FIFA hanya memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Hal itu akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia, tambahnya. Saya sudah berusaha maksimal saat bertemu dengan FIFA. Dengan sanksi ini, kita masih terus melanjutkan program transformasi sepak bola bersama FIFA. Dengan sanksi ini, kita tidak dikasih kartu merah, tapi kartu kuning sehingga kita bisa bermain dan berkompetisi di SEA Games pada akhir bulan ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!